Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menikmati-nikmati Yang Allah berikan kepada kita Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Oke guys, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa diberikan keberkahan Dan kebahagiaan di dunia dan akhirat Amin amin Oke guys, kali ini kita akan merekkan sebuah video Dan ya satu hal Dari Malaysia lagi Let's go kita play videonya guys Sudah penasaran saya tentang video apa ini Oke Ini dari channel Abang Fauzul Hakim Ya teman-teman Alright Ada tanya itu Arif ID Apa itu? Arif ID itu Depannya ada tol Oh iya iya Jadi pembahasannya adalah teknologi pembayaran tol di Malaysia Oke Karena di judul tidak disebutkan Selamat aktifitas Bas-basku semuanya Kemanda-kemandan Dimanapun Anda berada Oke Kali ini saya akan Memberikan sedikit Kewawasan tentang Pembayaran yang ada di Malaysia Itu soal Arif ID ya Oke Ini sebenarnya teknologi Yang baru ya Teknologi Yang baru Yang terbaru Yang ada di Malaysia Mengenai pembayaran tol Atau istilahnya Smart tol Istilahnya pembayaran yang Untuk Tanpa Tunai Atau istilahnya Kita menggunakan Sistem Computering Atau Digitaling lah ya Oke Yang pertama Sebenarnya kita Kalau menggunakan Rift ID itu Kita ada stiker itu ya Tapi sebelum ada stiker itu Mesti harus registrasi dulu Nah registernya itu Macam ini Oke Jadi kita masuk E-wallet balance ini Kita mesti daftar Mungkin disini Menggunakan Oh Oh Udah Udah Semuanya Oke 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 Tapi dia bukan Bayar Bukan untuk Toll saja Ini Dia boleh Parking Oke Biar Bil boleh Macam-macam lah Jadi Ya Semua Aplikasi ini Sebenarnya Banyak fungsi Untuk pembayaran Ya Fungsinya itu Ada beberapa Nah yang kita Fokuskan pada saat ini Adalah Rift ID Nah Rift ID Kita mesti Register dekat sini Untuk Apa istilahnya Top up ya Tuan ya Tapi kalau Untuk dapat Stikernya Ini kita Mesti kepeda Stikernya Modalnya Macam ini Kemandan Nah ini Stikernya Ini dia Ada sensornya Ternyata Ternyata Bukan pakai Plate Ya Plate Number Nah ini Ini sebenarnya Informasi Yang Kemarin Kemarin Saya Sampaikan Ya Yang Pernah Saya Vlog Rift ID Itu Ada penjelasannya Pakai Plate Number Ternyata Bukan Ternyata Pakai Teknologi Ini Tidak Tau Ini Model Park Coding Atau Apa Yang Bisa Menensor Yang Jelas Ini Memang Teknologinya Sangat Bagus Laya Ini Saja Bisa Disensor Pakai Manual Apa Istilahnya Sensor Infrared Oke Ini Yang Jadi Ketika Pasang Saya Tau Di Malaysia Sebenarnya Ada Teknologi Ini Selesai Videonya Dulu Ada Tadi Yang Sudah Kita Apa Try Juga Itu Smart 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 Tek Itu Cuma Ada Kelemahan Sikit Laya Smart Tek Itu Alat Ditaruh Di Dalam Sana Kalau Kaca Film Atau Bahasa Di Malaysia Apa Kalau Kaca Film Itu Kalau Dia Mempunyai Apa Ya Penerangan Yang Tinggi Itu Dia Tak Mau Nyalah pasti kita keluarkan dulu ya tadi ya Tuhan ya kita kasih keluar apanya alatnya itu baru dia mau detek itu oke dari sini orang saya dapat pengalaman juga jadi ini tercanggih kalau di Indonesia memang belum tahu kalau di Jakarta lah ya Insya Allah mungkin ada cuman belum banyak orang pakai tapi kalau di Malaysia ini sangat banyak orang pakai bahkan kalau kita tak pakai ini mungkin kita masih susah mesti nempelkan ya Tuhan ya pakai yang touch and go ya touch and go itu kita mesti nempel juga mesti harus buka kaca terus kemudian masih ya itu kalau saldonya tak habis tapi kalau ini Insya Allah paling aman lah ya paling oke lah ya kita mesti break sikit tadi set langsung itu bisa buka oke oke langsung kita akan coba kalau yang apa refid ya Tuhan ya refid refid itu kita mesti register ke mana tuan ya ada kedai dia lah kedai kedai mana kedai itu kena cari lah oh aka ken lah di sini punya website dia beritahu lah mana kedai boleh pasang okey stiker itu ngambil stikernya dekat mana tuan bukan ambil stiker bukan ambil stiker kan kita dapat stiker ah kedai 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 yang pasang biasa kedai dekat mana itu dekat pucung ada oke nah kedai itu macam agensi macam agent lah oke 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 wow ini bayar lagi bayar lagi bayar lagi oke 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 saya ulang di malaysia itu kawan-kawan yang belum tahu itu ada my ah itu refid itu terus smart tech sama lagi touch and go nah ini yang kita try yang sekarang ini itu adalah my refid jadi ini pakai plate number stiker itu tadi ya Tuhan ya Wih langsung guys Lagi-lagi Eh tak payah macam ini Tak payah break lah Langsung Mantap guys Kalau semua pakai tu Cepat sekali lah Jom lah Oke oke Kalau di Ya ini ya mungkin Memang kemajuan yang Teknologi Memanfaatkan teknologi Kalau di Indonesia sendiri Di Surabaya itu baru ada Smart tech Bukan smart tech itu Tapi kalau di Indonesia itu Namanya etol Kita mau Isi saldo dulu Berapa ringgit Itu Baru nanti boleh buka Tapi kalau tak ada saldo Tak boleh Ya iyalah Tak payah Saldo itu top up Sorry Top up Saldo itu macam Apa ya Debit Debit atau Iyalah Saldo itu Sisa uang yang ada di cut itu Macam itu Top up Yang ke kanan itu Bukit Jalil Tapi kalau yang ini Kucay Oh Oke oke Untuk pembayarannya Aras ID itu tadi Enak banget Pembayarannya E-wallet E-wallet Oh dia langsung Tetelepon itu macam Tagian ke Atau macam apa itu Satu bulan Sama lah Kita beli itu tagian go Kita register guna E-wallet Oke 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 Keren Ini tol yang menuju Ke Kuala Lumpur Ya Tuhan Ya Kali 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 Max ya Ini ya Max ini banyak A-way A-way Nah Max pun sendiri Saya belum tahu Kepanjangan Max itu apa Nah belum ya Max itu Tapi K-L lah K-L K-L Di Tuan Razak Tuan Razak Sana exit K-L-A Dia exit sana Putrajaya Oh Tapi dia mau sambung lagi Mau sambung ke K-L-A K-L-A sana A few moments later Oke Oke Dari sini Untuk pengalaman Yang saya tahu Tentang Crap ID Kau orang yang Melancong ke Malaysia Ya terutama biasanya Ya mungkin Orang-orang yang Jutawan yang kaya Lah ya Istilahnya Harus tahu Macam mana Teknologi yang ada Di Malaysia Yang terbaru Jadi inilah Saya So ini Keren banget guys Kalau di Indonesia Ada enak Ini pakai ini Jadi serba-serba Elektronik Gitu kan Tentang ini Semua Canggih Oke terima kasih Jangan lupa Tekan tombol subscribe Kemandan Oke Tentap Oke guys Sudah selesai videonya So ini keren banget Canggih banget Istilahnya dengan MyRef ini MyRef ID Wow Jadi gak ada Istilahnya Error-erroran Kartu Seperti itu Jadi langsung Tung 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 Keren banget guys Wow Ini namanya Memanfaatkan teknologi Dimanapun teknologi itu Ya bermanfaat untuk kita Tapi jangan sampai Menggunakan teknologi itu Dengan Ya niat jahat Seperti itu teman-teman Istilahnya kalau seperti ini kan Memudahkan kita Untuk melakukan aktivitas Dan Ya tidak memakan waktu lama Kalau pakai kartu itu kan Ya Waktunya paling Ya bedanya sih Kalau ini langsung Cus gitu kan Kalau kartu itu Kita berhenti dulu Buka kaca Baru kita Tempelkan seperti itu guys Dan ini Wow Keren banget Spektakuler lah Kalau menurut saya Top markoto lah Macem itu Oke cukup sekian saja Reksen kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih